Rafflesia Arnoldi, bunga ikonik Provinsi Bengkulu, mekar di lokasi yang cukup mudah dijangkau orang. Bunga langka ini tumbuh dan mekar di pinggir jalan lintas Kepahyang Bengkulu, Kabupaten Kepahyang. Bunga Rafflesia Arnoldi itu mekar selebar 70 cm dengan 5 kelopak bunga. Lokasinya ada di kilometer 52 di desa Tebat Monok, kecamatan Kepahyang, Kepahyang. Dari pinggir jalan pengunjung hanya berjalan kaki sejauh 20 meter atau sekitar 5 menit, melewati trek jalan setapak yang sudah dibuat oleh masyarakat. Saat berjalan menuju lokasi, pengunjung disarankan memakai alas kaki khusus untuk hiking. Karena saat menuju lokasi pengunjung akan menaiki tanjakan lebih kurang setinggi 3 meter. Lanjut Holidin, bunga Rafflesia Arnoldi yang mekar di pinggir jalan lintas Kepahyang Bengkulu itu sudah 4 hari mekar, namun masih tampak indah. Mereka setiap hari terus memantau kondisi bunga Rafflesia Arnoldi, hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi bunga tersebut. Jika sudah lewat, pengunjung bisa menyaksikan foto-foto dokumentasi bunga tersebut saat mekar sempurna. Untuk biaya masuk tidak ada patokan biaya, namun pengunjung dipersilahkan untuk memberikan uang sukarela. Bunga Rafflesia Arnoldi ini pertama kali ditemukan seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis. Hal itu dijelaskan Agus Susatya, Akademisi Universitas Bengkulu, yang juga merupakan peneliti dari bunga Rafflesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!